Halo, selamat datang kembali di channel saya, Madam Furi. Oh, hallo! Hai, hari ini Madam mau unboxing. Ini tuh sebenarnya hadiah, antara hadiah sama keinginan yang Madam sudah inginkan. Yang sudah, inginkan sih, yang sudah Madam mau beli dari Mas Porto. Karena ini barang sedikit ekspensif. Memang ekspensif lah, nggak sedikit, memang ekspensif. Jadi, ini multi-fungsi. Apa dia? Ini dia, ini dia. Dapat hadiah. Ini dari Mas Porto, nggak tahu ini hadiahnya apa, nanti kita unboxing ya. Gede banget. Jadi, ini katanya untuk hadiah Madam. Hadiah, biasa kan tahun baru tuh tukar-tukaran kado, kasih hadiah. Jadi, inilah hadiah untuk Madam katanya. Apa ya, kira-kira? Apa ya, kira-kira? Anda lah, anda lah. Kalian tahu ini apa, Gens? Gens, Gens, Gens. Kata dapat free ini. Kalian tahu ini namanya, guys? Ini namanya Bimbi. Ini dapat yang kecil. Jadi, yang kecil yang tidak bisa berhasil? Oh. Kayak ginilah bentuknya, guys. Namanya Bimbi. Di sini orang menggunakan itu. Ah, itu dia. Ya Allah, aku minta yang lain dan begini. Di mana kita akan menunjukkan? Just menunjukkan. Apa-apa yang lebih, just check first, Hany, di dalam. Kita membuat bread, ya? Kita membeli, kita membuat bread. Nah, itu dia pertama kali datang, Madam terima dari orangnya. Dan Mas Borto, bukalah dia, cek apa-apa saja. Jadi, ini Mabem mau unboxing, bagaimana dia bentukannya. Madam pun nggak pernah guna. Di Indonesia pun, Madam nggak pernah jumpa. Atau, Madam nggak pernah jumpa ini. Jadi, Madam bingung ya. Posisinya ini, ini posisinya. Banyak barang, dong. Banyak barang, ini banyak gula, tepung, atau apa saja lah di sini untuk membuat kue keluarga. Atau, Madam nanti ke sini kan. Jadi, ini biasa sport yang Madam untuk membuka-buka apa-apa kan di sini duduk. Jadi, bingung ini full dah di sini nanti kecilan. Jadi, Madam mantap saja ya. Kayak mana? Ini dia, guys. Jadi, dari Jawa saja lah ya. Nah, ini dia namanya Bimbi. Nah, ini dia namanya Bimbi. Jadi, nama lainnya bisa juga Bimbi Thermomix Print. Jadi, ini tuh mesin yang bisa membuat apa saja kalau kalian mau buat di sini tuh luar biasa. Buat bolu, tapi itu mix-nya ya. Buat bolu, buat berbagai macam makanan. Ini spesial Portuguese food. Apa saja pokoknya ini bisa ya kan. Jadi, awalnya tuh Madam mau beli food processor untuk bikin bakso gitu kan. Tapi, kalau misalnya food processor, nanti beli yang ini lagi untuk mixer ini, itu, 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 itu kan banyak, banyak rangkaian-rangkaian atau satu beberapa mesin gitu kan. Jadi, Mas Porto tuh decided, oke, kita bikin satu barang walaupun expensive, walaupun mahal, tapi itu bisa multifungsi. Jadi, bisa apa aja, jadi Mas Porto tuh, pilih lah dia itu Bimbi, Bimbi. Nah, ini bisa aduk, susah ya, karena matang nggak ada tempat. Jadi, di dalam Bimbi ini, pertama yaitu, ini namanya mesin manual intrusi. Ini di dalamnya, ini resepi, kita dapat resepi, tapi resepi ya, resepi orang sini lah mungkin ya kan. Ini intrusi untuk menjalankan si Bimbi ini. Jadi, dapet ini, dan ini, di dalamnya itu ada tempat penutupnya. Nah, ini, ini tempat mengocoknya di dalam, seri, seperti itu. Dan ini untuk, ini untuk menambil di dalamnya itu. Untuk kuasnya gitu loh. Dan ini untuk merebus-rebus. Ini dalam pilau-pilau kita merebus, itu dalamnya itu kita kasih air, ini bisa untuk rebusannya, rebusannya macem-macem, gitu. Aduh. Nah, ini tutupnya, ini untuk penutup-penutupnya yang di atas. Atau sini gilisai. Nah, satu box sudah kita larui. Dan ini dia, box yang paling besar. Ini dia mesin bimbinya. Jadi, ini dia mesin bimbinya. Ta-da! Ini dia dia, bimbi atau tremomi spray. Jadi, ini kita bisa set up. Nggak perlu timbangan, nggak perlu liter-literan, nggak perlu. Karena di dalam ini udah ada monitor untuk kita bahan-bahannya berapa-berapa aja, gitu. Jadi, rencananya itu, Madam mau ini bikin bakso, mau bikin bumbu, mau giling bumbu pun di dalam sini bisa. Karena ini ada, apa namanya itu, ada penggilingan seperti blender, gitu. Jadi, permisa tadi, Madam stop videonya karena, Madam nggak tahu, itu bimbinya itu harus di set up atau kita masukkan wifi dulu. Karena itu kan smart mesin. Jadi, apapun itu harus dimasukkan wifi supaya kita boleh set up dulu semua-semuanya untuk dibuka. Madam kira itu boleh dibuka dengan manual kita, gitu aja. Ternyata mesti dicok dulu, baru. Basportnya baru pulang, dicok dulu, mau di set up. Dulu baru bisa Madam buka satu-satu. Oke lah, lihat nanti ya. Like what breakfast? Jangan salpok ya, ini Madam keceklak malam-malam. Apa itu? Kecengklak malam-malam, jadi... Kecengklak malam-malam, dia mau buat, dia mau masak, dia mau masak pake bimbi. Jadi, Madam letak ini koyo. Letak koyo, sakit ya, keceklak. Kita bisa membuat yoghurt kita sendiri. Semuanya, resepi dari internasional lah. Seperti ini, saya mau. Oke lah, temeng. Untuk breakfast, ya? Iya. Kamu punya masa untuk lakukan ini? Wah, aku gemuk lagi, Dan. Oh, pasta di air. Oh. Kurma. Kurma? Kurma gigih. Bidu, the hazelnut, with kurma. Tamaris. Tamaris, itu bagus. Ya, itu bagus. Ini bagus. Untuk membuat flavor di dapur, ya. Apa-apa-apa-apa? Resepi-resepinya. Keputu. Wow, mengerti sekali, sayang. Look at that, tabeng-tabeng-tabeng. How to cut. Hmm, mergeti sekali artinya. Bahasa Portugis. Yeah, ini bahasa, uh, chili. Chili con carne. Mm-hmm. Con carne. Lasagna. Mm-hmm. Latest friendly. Oke, pemisah ini sudah, oh, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Estimina, Denmark, Dan, so, semua banyak. I put portugis, oke. Jadi, sebelumnya ini diperawankan dulu oleh mertua untuk buat bolu, buat everything lah, bakal ya, bakal ini, itu, ini. That is password for Omeo. Oh, wifi. Oh, wifi. So, kalau kita pakai ini itu, enggak perlu, tengok sampai ke bawah, pakai ini, enggak perlu timbangan, enggak perlu apa-apa, semua sudah termasak. Ini bisa memasak juga, ya. Nah, kalau misalnya mau masak giling-giling atau bakso, ya kita masak di luar, karena kan kita membentuk. Kalau ini cuma doh-dohnya aja, semua macam, baru kita masukkan ke oven, itulah gunanya bimbi ini, multifungsi, multifungsi lah semuanya ada di situ. Sekarang kan kayak gitu kan, mesin-mesin semua era-era jaman mesin sekarang, jadi kan semua serba, apa, serba canggih gitu, elektronik. Guys, waktu itu kan mana bilang ini kena setting dulu, masukkan dia, apa, wifi, ini banyak nih, namanya juga smart mesin, jadi semua ini masuk di, apa, masuk di wifi, baru kita boleh connect apapun itu. Jadi, di sini tuh mudah, mudah, mudah kali cara gunanya, lepas itu banyak menu di sini guys, kalau kita, kalau kita tengok di sini, ini menunya sudah, hmm, tengok nih, banyak menu. Ada berapa resipi ini masih bahasa Portugis, karena kan besok, mertua Mada mau buat acara malam dinner natal, jadi dia, ini pakai bahasa Portugis dulu, ada berapa nih, 4827 menu yang sudah terdaftar di bimbi ini lah gitu, nih, tapi bolu-bolu, jenis-jenis, bolu-bolu, sup, gitu lah guys, ini nasi, oh, nasi branco, white rice gitu kan, ini semua ada, nih, mais itu, lagi-lagi gitu. Dan di sini, menunya itu ada, namanya nih, timenya, ada, ada waktu, dan, kada apa namanya itu, ukuran, atau dia punya timbangan itu, udah sesuai semuanya, ini apa nih, kita udah pernah buat ini, gak perlu pakai ini, kalah, begitu guys, jadi kok, banyak, oh, ini, pomlo, hmm, pokoknya namanya, smart bimbi ini, ini bisa digunakan apa aja, berebus, mau apa, tapi kebanyakan orang luar itu, gunanya, untuk buah-buah kue lah, kebanyakan lebih buah kue, karena kan, dari satu, satu bahan itu, atau satu mesin, mereka cukup sekali, baru masukkan di oven, jadi gitu, abis dari sini, sini aja, gitu guys, jadi ini dia guys, tengok, nah, dalamnya itu sih, seperti blender, gitu, jadi kan untuk menggiling, doh, atau bahan-bahan yang mau kita buat lah, gitu guys, guys, itu biasa ya guys, yang angin ya, dia perantan dia sekarang kameramen guys, 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 permis, permis, apa, masa kameramennya gak dibayar sih, eh, jangan hebohkan lah, semuanya bayar-bayar-bayar aja, letak juga, agak menjauh kameramen, kita boleh letak juga, ini time, sama ini dia punya timer, ini berapa menit, berapa second, kita boleh letak, misalnya kita mau buat bakso, atau bumbu rendang, atau bumbu apapun itu, di sini kita buat, buat, rendang, bakso, bakso apa aja, bahan-bahannya, tepungnya, ini kita buat, punya resepi sendiri, kita masukkan juga, jadi kita tinggalan, kita tuang, kita tuang, kita tuang, kita tuang, negati baju, ini pake, itu bicarain baju guys, so far, mana belum pandai gunakan ini ya, karena itu kan si, bahasa potongi, jadi nanti manang bu, gunakan bahasa inggris, atau bahasa inggris, bahasa inggris selalu lebih gampang ya kan, semua-semua tau, mas Buk tau, sapa tau, gitu, jadi nanti malik setting, tapi, kurang tau juga, kalau orang Indonesia mungkin, hanya sebagian aja yang gunakan ini, karena bimbi ini, emm, si, madame kira, sedikit rumit ya, eh, kalau orang belajar, nanti kita baru tau ya kan, karena bimbi ini lebih digunakan sama orang-orang new book, gitu, jadi, mau tau guys, ini tuh hadiah tahun baru, atau hadiah, emm, hadiah untuk madame lah, kata mas Buk tuh, ya, seperti madame ceritakan waktu itu, oke lah guys, itu dia tadi, review bimbi, review bimbi ala madame, jadi ini tuh, harus kita menikah dulu, nanti mana belajar dulu nomor tua, bagaimana cara mengopresikan bimbi ini, oke guys, sampai disini dulu, sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton